Badan Kesehatan Hewan Dunia telah mencabut status Indonesia sebagai negara yang bebas dari penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Saat ini sebanyak 116 ribu ekor sapi terpapar PMK. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan jumlah yang terpapar saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan total populasi sapi yang mencapai 18 juta ekor. Sementara itu wilayah yang terpapar PMK hingga saat ini mencapai 173 kabupaten namun tidak semua kecematan atau desa di kabupaten tersebut terpapar PMK. Adapun pemerintah telah memberikan peringatan kepada setiap daerah yang terpapar PMK agar tidak mengeluarkan hewan ternak ke kawasan lain guna meminimalisir resiko penyebaran PMK. Selain itu Kementerian Pertanian juga terus memantau sebanyak 18 provinsi yang tercemar wabah PMK. Ada tetapi kita masih punya daerah hijau yang cukup banyak ya kita punya 500 lebih kurang lebih kabupaten yang kita menjadi daerah suspek itu adalah 173 kabupaten yang spot-spotnya ada di desa dan kecamatan. Jadi kalau kabupaten kelihatannya besar banget tetapi kalau kita masuk di sana spot-spotnya ada. Tidak berarti daerah itu kita anggap aman. Tetapi kurang lebih ada 18 provinsi yang terus kita pantau secara serius untuk mengatakan bahwa itu daerah satu. Sementara itu Kementerian Pertanian Kementerian memastikan stok hewan kurban khususnya sapi masih cukup, memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah penyebaran penyakit mulut dan juga kuku atau PMK. Kementerian mencatat kebutuhan sapi untuk kurban rata-rata hanya 1,5 juta ekor. Sementara total populasi sapi di Republik Indonesia mencapai 16 juta ekor. Kemudian kebutuhan kambing dan domba untuk kurban rata-rata hanya 16 juta ekor. Jumlahnya jauh lebih rendah dari populasi kedua hewan tersebut yang mencapai 25 juta hingga 30 juta. Menteri Pertanian Syahriul Yasil Limpo juga mengatakan harga hewan kurban anjlok 50% karena wabah PMK. Oleh karena itu, kata dari Kementan, pemerintah pusat akan menangani PMK mulai dari tingkat terbawah, yaitu desa dan juga kecamatan, hal tersebut akan diawasi secara digital.